Hai, selamat datang di Vanya Stories. Di sini saya akan membahas true story, missing people, dan kisah-kisah menarik lainnya yang ada di internet. So, let's get to the story. Banyak dari kalian penasaran dengan misteri sungaihan. Semua orang bertanya-tanya karena ini masih menjadi misteri. Kita semua menginginkan jawaban. Mari kita coba menyatukan beberapa bagian untuk melihat apa yang sebenarnya bisa terjadi pada mahasiswa kedokteran itu. Kecelakaan atau permainan kotor? Penyelidik masih belum tahu bagaimana seorang mahasiswa kedokteran muda bisa meninggal di sungaihan sekitar sebulan yang lalu. Dengan meningkatnya kecurigaan tentang penyamaran terkoordinasi, netizen telah menjelajahi rekaman CCTV untuk membuat ulang garis waktu beberapa jam terakhir Jang Min di bumi. Sun Jang Min adalah sarjana tahun pertama dari Central University School of Medicine. Dia lahir tahun 1999, jadi umurnya 22 tahun. Tapi di usia Korea secara teknis 21 tahun. Dia adalah satu-satunya anak dalam keluarga dan dia dikenal sebagai murid yang sangat pintar. Bahkan muncul di acara kuis di TV. Dia adalah salah satu kontestan runner-up. Karena dia adalah anak tunggal, orang tuanya bekerja sangat keras untuk menyekolahkan Jang Min ke sekolah terbaik yang mereka bisa. Ayahnya bekerja sebagai produk eksekutif di Samsung Corporate Office. Jang Min suka traveling dan Anda bisa melihat log obrolannya dengan orang tuanya. Sepertinya dia sangat dekat dengan keluarganya. Itu tidak biasa untuk anak kecil di Korea menggunakan kata-kata formal dengan orang tuanya. Pada 24 April 2021, Jang Min memberitahu keluarganya bahwa dia akan pergi bertemu dengan seorang teman. Ah, ini sekitar jam 10 lewat 30 malam. Dan Anda bisa melihat di dalam CCTV Live Apartment bahwa dia sedang merapikan baju dan rambutnya untuk bersiap-siap untuk jalan-jalan malam ini. Jang Min tinggal tepat di dekat Pampuhan Gangkulan yang merupakan sungai Han yang terkenal di daerah Bampu, Seoul. Kalian mungkin sudah banyak mendengar tentang Taman Sungai Han. Itu adalah di mana banyak orang pergi untuk bersantai dan terutama selama hari-hari COVID karena banyak bar dan restoran tutup lebih awal. Banyak orang dewasa muda pergi ke sungai Han untuk minum dan berkumpul dengan teman-teman. Hanya karena tidak ada tempat lain untuk pergi. Banyak orang minum di malam hari dan mereka tinggal di sana sampai pagi. Anda bisa melihat Jang Min dan teman A bertemu di sungai. Mereka membeli alkohol di toko serba ada. Dikatakan bahwa mereka membeli banyak alkohol yang bagian ini tidak masuk akal bagi saya. Mereka membeli sekitar 4 botol soju, 3 botol anggur beras dan 2 botol jenis soju yang lebih lemah. Itu 9 botol alkohol pada akhirnya. Itu untuk 2 orang dan itu banyak. Itu benar-benar bukan jumlah yang diminum orang normal, terutama untuk anak berusia 21 tahun. Sebelum Jang Min dan A nongkrong, polisi menemukan beberapa lok obrolan Jang Min dan temannya yang lain B. Jang Min SMS temannya B. Apa yang kamu lakukan? B. Di kelas? Kenapa? Jang Min. Haha, A tiba-tiba ingin minum denganku sekarang. Ini pertama kalinya dia mengatakan ini. Dia tidak pernah seperti ini sebelumnya. Kemudian Jang Min mencoba mengundang teman B. Tapi B mengatakan bahwa dia tidak bisa datang. Ibu Jang Min kemudian mengirim SMS kepada Jang Min sekitar pukul 1 lewat 30 pagi tanggal 25 April 2021. Menggunakan Kakao Talk. Saya menyuruhnya untuk tidak minum terlalu banyak dan kemudian dikatakan Jang Min mengunggah video Instagram tentang dia dan A menari-nari mabuk. Jadi sepertinya mereka sedang bersenang-senang saat itu. Inilah saatnya timeline menjadi sedikit buram. Dikatakan sekitar jam 3 lewat 30 pagi, A menelpon ayahnya mengatakan bahwa Jang Min tidak bangun karena dia mabuk. Ayah A dikatakan memberitahu A, bangunkan teman kamu dan kamu pulang. Jam 4 lewat 30 pagi, teman A terlihat meninggalkan Han River Park dan naik taksi pulang. Lebih lanjut terungkap bahwa A adalah putra dari keluarga kaya. Desas-desus mulai beredar bahwa ayah A adalah seorang profesor di Universitas Bergengsi atau pengacara di firma hukum milik sendiri. A ketika sampai di rumah memberitahu orang tuanya bahwa dia tidak dapat benar-benar menemukan Jang Min. Jadi dikatakan sekitar jam 5 pagi, CCTV menunjukkan orang tua A dan A kembali ke sungai untuk mencari Jang Min. Dan rekaman ini aneh karena A memasukkan tangannya di sakunya. A sepertinya masih sedikit mabuk, dia belum benar-benar sadar. Dia terlihat seperti berbaring di tanah. Maksudku ini aneh. Jadi inilah bagian aneh nomor satu. Mengapa orang tua A dan A ada di sana mencari Jang Min dan bukan orang tua Jang Min? Kemudian terungkap bahwa mereka tidak pernah memberitahu orang tua Jang Min bahwa Jang Min hilang sampai pukul 5 lewat 30 pagi ketika mereka tidak dapat menemukan Jang Min. Kenapa A tidak memanggil orang tua Jang Min? Sebaliknya kedua orang tuanya datang jauh-jauh ke sungai untuk mencari anak orang lain. Atau mungkin mereka tahu bahwa anak mereka sedang keluar minum-minum dengan temannya. Jadi mereka merasa tidak enak menelpon orang tuanya karena mereka merasa bertanggung jawab. Mungkin mereka mengira mereka akan menemukan Jang Min di sana tidur di tanah. I don't know tapi aneh jika Anda berpikir bahwa mungkin dia berbaring di tanah, mabuk, tidur di suatu tempat. Mengapa kedua orang tua A pada jam 5 pagi keluar untuk mencari Jang Min? Kecuali mereka sudah tahu bahwa sesuatu mungkin bisa menjadi sangat buruk. Jadi akhirnya orang tua Jang Min pergi untuk mencari Jang Min bersama semua orang. Ibu Jang Min mencoba menelpon ponsel Jang Min. Itulah hal pertama yang Anda lakukan ketika Anda ingin mencari seseorang bukan? Menelpon ponsel mereka. Tapi ini adalah saat A mengangkat telpon. Jadi selama ini A menyimpan ponsel Jang Min di sakunya. Ketika ibu Jang Min bertanya pada A, Mengapa kamu memiliki telpon Jang Min? A berkata dia tidak tahu. Dia tidak ingat. Dia pikir itu tertukar saat mereka mabuk. Tapi sekali lagi, bagian nomor dua yang aneh. Mereka memiliki dua ponsel yang berbeda. Dikatakan bahwa Jang Min menggunakan ponsel Samsung Galaxy Dan A menggunakan iPhone. Saya pernah menjadi pengguna iPhone dan pengguna Android. Dan keduanya sangat berbeda. Sangat sulit menggunakan Android ketika Anda telah menggunakan iPhone Untuk waktu yang lama dan sebaliknya. Jadi kesimpulannya, A mengklaim bahwa dia tidak ingat apa yang terjadi antara jam dua sampai jam lima pagi karena dia sangat mabuk. Jadi di satu sisi, jika Anda minum, kacakanlah tiga setengah botol masing-masing. Oh my God, saya yakin Anda tidak akan ingat. Sementara semua orang mencari Jang Min, Ayah Jang Min meminta Ayah A untuk memberikan sepatu yang A kenakan hari itu. Kalau-kalau, you know, ada semacam bukti di sana. Semacam petunjuk yang bisa mereka temukan. A dikatakan tanpa ragu mengatakan, Istri saya sudah membuang sepatu itu. Ayah Jang Min merasa jawabannya itu sangat aneh. Karena dia mengatakan bahwa hal normal yang harus kamu katakan adalah, Oh, nanti aku cari dulu ya. Atau, Oh, biarkan aku melihat apa yang terjadi pada sepatu itu. Tapi Ayah A langsung bilang, Kami membuangnya. Dikatakan, Keluarga membuang sepatu itu hari itu karena benar-benar kotor. Padahal sungai Han, Kecuali di sana hujan, Seharusnya tidak ada lumpur. Dan apakah kalian akan membuang sepatu karena menjadi berlumpur? I mean, Hal pertama yang Anda lakukan, Biasanya membersihkannya, Betul? I don't know, Seberapa kotornya sepatunya? Sehingga mereka harus membuangnya. Jadi apakah A benar-benar tidak ingat apa yang terjadi dalam 3-4 jam? Atau apakah polisi kemudian mencoba melakukan hipnosis pada A agar dia ingat? Faktanya, Dua kali A gagal dalam tes hipnosis. Polisi kemudian mencoba mencari telpon A untuk melacak di mana Jang Min berada Atau apa yang mungkin terjadi. Tapi sampai hari ini, Telpon A belum ditemukan. Saat pencarian sedang berlangsung, Ayah Jang Min menulis di situs blog tentang putranya. Blog ini meledak secara online dan seluruh bangsa Korea tahu. Tanpa dia menulis secara online, Sejujurnya orang mungkin tidak akan memperhatikan kasus ini. Lalu seminggu berlalu, Ketika akhirnya tim penyelamat menemukan mayat di dalam sungai, Tubuh ini diidentifikasi sebagai Sun Jang Min. Ketika ayah Jang Min melihat tubuhnya, Dia melihat ada bekas telapak tangan di pipinya, Ototnya rusak, Dan lecet di belakang kepalanya. Para ahli menyimpulkan, Bahwa lecet di belakang kepala ini tidak mungkin menyebabkan seseorang meninggal, Dan itu bisa terjadi karena sedikit terbentur saat berada di bawah air, Mungkin oleh batu. Tapi kesimpulannya itu tidak bisa menyebabkan kematian. Jadi mari kita bicara tentang kecurigaan teman A. Ingat, sekitar jam 3 lewat 30 pagi, A mengatakan pada ayahnya bahwa temannya Jang Min tidak bangun. Ternyata keluarga Jang Min tidak mengetahui tentang panggilan ini, Sampai polisi menggalinya di forensik telepon. Jadi untuk beberapa alasan, A dan keluarganya tidak pernah memberitahu keluarga Jang Min tentang panggilan itu. Mungkin mereka berpikir bahwa itu tidak penting, Atau mungkin mereka tidak ingin mendapat masalah, Karena mereka harus bertanggung jawab. Bagian ini sangat penting, Karena jika A tidak memanggil ayahnya, Tetapi memanggil ayah Jang Min saat itu, Pada jam 3 lewat 30 pagi, Mereka mungkin bisa menyelamatkan nyawa Jang Min. I mean, penampilan Jang Min secara langsung, Secara harfiah, 5 menit dari tempat mereka berada. Mengapa dia menelpon orang tuanya sendiri untuk memberitahu, Bahwa temannya tidak bangun antara pukul 2 hingga 4 pagi? A bersaksi mengatakan bahwa Jang Min berlarian, Membuat suara-suara aneh, Dan saat A mencoba mengangkat Jang Min dari tanah, Saat itulah sepatunya menjadi kotor, Kemudian A tertidur kembali. Tak lama setelah dia bangun, Dia melihat bahwa Jang Min sudah tidak ada lagi, Dan saat itulah dia memutuskan untuk pulang. Bagian aneh lainnya, Polisi melakukan bukti forensik di ponsel Jang Min, Yang secara teknis dimiliki A, Dan mereka menemukan bahwa A tidak pernah menelpon, Teleponnya sendiri, Yang mungkin dimiliki Jang Min jika teleponnya tertukar. Bukankah ini aneh? I mean, Hal pertama yang Anda lakukan, Jika Anda kehilangan ponsel Anda sendiri, Dan teman Anda memilikinya, Dan Anda tidak tahu kemana teman Anda pergi, Ketika Anda bangun, Bukankah hal pertama yang Anda coba lakukan adalah menelponnya? Ponsel Jang Min yang dimiliki A, Tidak memiliki kode sandi di dalamnya, Jadi dia bisa mengakses telepon itu. Juga terungkap bahwa, A mendapatkan telepon baru pada hari berikutnya, Yang banyak orang katakan ini adalah perilaku yang dilakukan seseorang, Ketika dia tahu bahwa dia tidak akan pernah menemukan, Atau ingin menemukan telepon dia lagi. Ada foto yang sangat baru oleh seorang saksi, Dimana terlihat gambar Jang Min dan A hari itu, Dia menyerahkan gambar ini ke polisi, Beberapa saksi yang melihat Jang Min dan A hari itu, Mengatakan bahwa, Kedua anak laki-laki itu muntah-muntah, Karena mereka berada di bawah pengaruh alkohol, Pada pukul 2 lewat 10 pagi, Jang Min tergeletak di lantai, Dan A berada di atas Jang Min. Jam 2 lewat 15 pagi, A merogoh sakut Jang Min dan mengambil sesuatu, Menurut saksi pada jam 2 lewat 18 menit, A mencoba membangunkan Jang Min dengan meraih tangannya, Tetapi Jang Min jatuh begitu saja ke tanah. Jam 2 lewat 50 pagi, Keduanya baru saja berbaring di tanah, Tak lama setelah saksi melihat A tergeletak sekitar 10 meter dari sungai. Saat ini dikatakan bahwa A sendirian hanya berbaring, Sepertinya dia sedang tidur, Jadi selama 40 menit hingga 1 jam yang kritis ini, Terjadi sesuatu pada Jang Min. Sekarang pertanyaannya adalah, Apakah seseorang mendorong Jang Min ke dalam air, Atau apakah Jang Min melakukan ini pada dirinya sendiri? Otopsi baru-baru ini menunjukkan bahwa Jang Min kemungkinan tenggelam, Dan begitulah cara dia meninggal, Yang berarti jantungnya masih bertetak, Dan dia secara teknis masih hidup sebelum dia masuk ke air. Menurut teman baik Jang Min, Mereka mengklaim bahwa Jang Min sangat membenci air, Beberapa kali mereka pergi ke pantai, Jang Min tidak mau masuk ke air, Bahkan tidak mau melepas sepatunya. Ingat iPhone yang ditemukan di dekat sungai? A mengklaim bahwa itu bukan telponnya, Siapapun yang membuang iPhone merah ini, Mereka mengeluarkan kartu SIM, Dan itu benar-benar rusak, Seperti seseorang tidak ingin mereka menemukan ponsel ini, Dan dalam rekaman CCTV, Orang-orang mengatakan bahwa, Sepertinya A memiliki iPhone merah. Polisi juga baru-baru ini menemukan video dari ponsel Jang Min, Dan ini adalah video yang difilmkan hari itu, Antara dua teman, Dimana Jang Min terlihat mengatakan, Kamu benar-benar salah tentang Golden, Lalu A dikatakan terlihat berlutut sebagai lelucon, Apa arti Golden ini? Polisi mengatakan, Golden adalah nama penyanyi hip hop, Tetapi netizen tidak percaya, Karena itu tidak masuk akal, Tetapi jika Anda menggabungkannya, Anda benar-benar salah tentang penyanyinya, Sepertinya kedengarannya agak aneh, Kedengarannya sedikit weird, Jadi kita masih belum tahu, Apa artinya Golden ini, Dan jenis pertukaran apa yang mereka miliki, Ada kemungkinan teori, Ini hanya teori, Ada yang bilang mungkin karena Jang Min dan temannya, Suka sekali buat video film, Video seru buat Instagram, Seperti video challenge, Yang biasanya banyak dilakukan oleh pria, A membuat Jang Min masuk ke air, Atau sesuatu seperti itu, Karena A tahu Jang Min takut air, Dan begitulah Jang Min akhirnya tenggelam, Sekarang saya tidak yakin, Apakah teori itu benar-benar masuk akal, Karena sepertinya pada saat ini, Apa yang dikatakan polisi, Berkolerasi dengan bukti yang saya temukan, Terutama dengan gambar-gambarnya, Keterangan para saksi, Yang mengatakan bahwa mereka, Tidak melihat A dalam perkelahian, A semacamnya, Tetapi seperti yang mereka sangat mabuk, Ada banyak orang yang menuding A dan keluarganya, Mereka bahkan mengirimi, A dan keluarganya ancaman, Ayah Jang Min juga menunjukkan bahwa menurutnya aneh, Bahwa keluarga A dan A, Membawa pengacara ke kantor polisi, Ketika mereka sedang diselidiki, Mereka pikir itu aneh, Karena jika dia tidak menyembunyikan apapun, Mengapa dia langsung menyewa pengacara, Tetapi banyak profesional mengatakan, Bahwa ini adalah perilaku normal, Sejak berita kematiannya, Negara bereaksi cepat, Dengan laporan media yang konsisten, Dan berita utama yang dibuat tentang Jang Min, Foto-fotonya mulai beredar, Dan kisahnya diceritakan di seluruh internet, Baik itu di situs web berita resmi, Atau komunitas online, Netizen Korea membuat petisi, Untuk memastikan bahwa kasusnya akan diselesaikan, Dan teman Jang Min, Yang bersamanya pada malam kepergiannya, Akan diselidiki, Kasus Sung Jan Min, Yang mendapat julukan, Kasus pelajar Sungai Han, Kemudian menjadi kasus nasional, Kasus mahasiswa kedokteran Sung Jang Min, Telah membuat polisi heboh, Dengan Departemen Kepolisian, Mengarahkan semua sumber daya mereka, Untuk memastikan, Bahwa setiap bukti potensial, Diamankan, Dari rekaman CCTV, Hingga saksi acak, Dan bahkan laporan masuk kendaraan, Departemen Kepolisian, Telah menyisir setiap kemungkinan, Laporan berita telah dirilis setiap hari, Memperbarui bangsa, Tentang kemajuan polisi, Dan temuan terbaru mereka, Ada tiga pria, Yang terekam dalam kamera pengintai, Di dekat area hilangnya Sung Jang Min, Namun ketiga orang tersebut, Bukanlah orang yang dimintai, Keterangan sebagai saksi, Mereka berbeda dari tiga saksi, Yang mengklaim bahwa mereka melihat, Sung Jang Min dan temannya, Hingga jam tiga lewat empat puluh pagi, Tiga pria dalam rekaman pengawasan, Belum diidentifikasi, Para saksi tampaknya, Tidak mengenal satu sama lain, Tapi ketiganya membuat pernyataan umum, Yang mengklaim bahwa mereka, Tidak melihat kedua pemuda itu, Setelah pukul tiga lewat empat puluh pagi, Ayah mendiang Sung Jang Min, Memiliki berbagai pertanyaan, Yang belum terpecahkan, Tentang teman putranya, Terkait kasus ini, Keluarga Jang Min, Mengajukan tiga pertanyaan utama, Satu, Mengapa A tidak menelpon, Keluarga Sung Jang Min, Meskipun keluarga mencari A, Selama lebih dari satu jam, Dua, Mengapa A berbicara dengan ibunya, Pada pukul tiga lewat tiga puluh pagi, Hal ini dikonfirmasi oleh polisi, Ketika mereka memeriksa, Lock panggilan teman tersebut, Dan terakhir, Bagian yang paling dipertanyakan adalah, Mengapa A membuang sepatu, Yang ia kenakan pada hari hilangnya Sung Jang Min, Sejak itu, Semakin banyak netizen yang curiga, Terhadap teman mendiang Sung Jang Min, Yang menurut para saksi, Adalah satu-satunya orang, Yang bersama mahasiswa kedotoran itu, Pada saat dia menghilang, Secara khusus, Banyak netizen merasa curiga, Tentang temannya yang telah membuang sepatunya, Menurut Anda, Apakah A melakukan sesuatu pada Sung Jang Min, Secara tidak sengaja, Atau sengaja, Yang menyebabkan Sung Jang Min berakhir di air? Let me know what you have thought, Jika ada pembaruan yang berkembang, Saya akan terus update untuk kalian, Thank you for joining, Have a nice day, Bye bye, Bye bye,